Film Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita Bernama Claire Yang saat itu tengah curhat bersama sahabatnya Bernama Vicky Tentang rumah tangganya yang sekarang diambang Perceraian karena diketahui Suaminya bernama Gerard terlalu sibuk Dengan pekerjaannya Hingga di malam harinya karena anak Dari Claire dan Gerard tengah berulang tahun Malam itu keduanya Berusaha untuk bersikap biasa saja Di depan anaknya yang diketahui Bernama Kevin Dimana setelah Kevin masuk ke kamarnya Kedua orang ini mulai saling berdebat Tentang perpisahan mereka Dan juga kepergian dari Gerard Singkat cerita kesokan harinya Claire yang pagi itu hendak mengantar Kevin Ke rumah sakit untuk Memerisakan kondisi Kevin yang memiliki Alergi tanpa disangka Pintu garasi mobil mereka justru macet Lalu ketika Claire hendak mengangkatnya Seorang pemuda tampan Justru membantunya Yang ternyata pemuda ini Adalah keponakan dari tetangganya Bernama Noah Yang akan tinggal di rumah pamannya Untuk sementara waktu Karena disini Diketahui jika orang tuanya Telah meninggal tahun lalu Selain itu Karena Kevin terlambat Untuk pergi ke rumah sakit Noah yang nampaknya Cukup bersahabat dengan orang-orang disana Ia lalu mengajak Kevin Untuk membeli beberapa peralatan Guna memperbaiki garasinya Setelah mereka selesai membeli beberapa barang yang dibutuhkan Noah lalu mulai memperbaiki garasi mobil Claire Dimana ketika Noah selesai memperbaiki garasi itu Claire lalu memberi Noah minum Dan mereka mulai sedikit mengobrol Hingga di malam harinya Claire yang malam itu Tengah bersantai sambil membaca buku Secara tersengaja Ia malah melihat Noah Yang tengah membantu pamannya Dan karena alasan itu juga Disini Claire mulai beranggapan Jika Noah adalah sosok anak yang baik Apalagi ketika Claire melihat jika Noah Mampu mengajari putranya tentang banyak hal Jelas saja Sangat membuat Claire menjadi simpati Dan oleh sebab itu Disini Claire mulai mengajak Noah Untuk makan di rumahnya Dan bahkan Claire juga mengajak Noah Berkumpul dengan sahabatnya Untuk sekedar memperkenalkannya Dan juga mengobrol Suatu hari saat Gerard datang ke rumahnya Disini suaminya itu Lalu mengajak Kevin Untuk pergi berkemping beberapa hari Yang otomatis dengan kepergian Kevin ini Claire hanya tinggal sendirian di rumah Sementara itu Noah yang melihat jika hari ini Kevin pergi Di kesempatan itu juga Ia lalu memanfaatkannya Untuk datang ke rumah Claire Guna memberikannya sebuah buku sastra Karena disini diketahui Jika Claire adalah seorang guru Lalu di malam harinya Saat Claire tengah mencoba sepatu miliknya Dari balik jendela Ia justru melihat Noah Yang saat itu tengah berganti baju Tetapi saat Noah berbalik badan Dengan cepat Claire segera menghindar Walaupun sebenarnya Noah sudah menyadari Jika Claire melihatnya Kesokan harinya Untuk membuat agar Claire tak sedih Dengan rumah tangganya Vicky Lalu mengajaknya untuk ikut Dalam acara genjan buta Namun karena sepertinya Emosi dari Claire ini Belum siap untuk mencari Laki-laki lain Di sini ia Lalu memutuskan untuk pergi dari sana Dan segera kembali ke rumah Lalu Ketika Claire baru saja Sampai di rumah Tanpa diduga Ia justru mendapatkan Telepon dari Noah Yang bertanya Tentang bagaimana cara Memasak ayam dengan microwave Sehingga Karena Claire merasa Kasian dengan Noah Karena Noah Sekarang sendirian di rumah Akibat Mamanya yang masuk ke rumah sakit Claire pun Segera pergi ke rumah Noah Dimana saat Mereka telah berada Di satu ruangan yang sama Keduanya Lalu mulai mengobrol Tetapi Karena sepertinya Noah ini Secara diam-diam Memiliki perasaan terhadap Claire Di sini Noah Berusaha untuk menggodanya Claire yang saat itu sadar Jika hubungan ini sangat salah Di sini Claire sempat menolaknya Tetapi Karena hasutan setan terlalu kuat Keduanya Akhirnya melakukan Sebuah kesalahan Baginya Claire yang saat itu terbangun Dan menyadari Akan kesalahannya semalam Dengan cepat Ia ingin langsung pergi dari sana Tetapi Karena Noah sepertinya Sudah terlanjur baper Dengan hubungannya semalam Ketika Claire Mengatakan jika malam itu Dirinya Hanya hilaf Dan tak berniat Untuk melanjutkan hubungan ini Seketika Langsung membuat Noah marah Dan meminta Claire untuk pergi Dari rumahnya Lalu saat siang tiba Kevin dan ayahnya Akhirnya kembali ke rumah Tetapi ketika mereka Makan bersama Dan Claire Saat itu hendak Mengambil beberapa jambilan Tiba-tiba Noah datang Dan karena sepertinya Kevin telah menganggap Noah Sebagai kakaknya sendiri Ketika Noah Masuk ke rumahnya Kevin Lalu memperkenalkan Noah Kepada ayahnya Yang jelas saja Sangat membuat Claire Panik dan ketakutan Malamnya Saat Claire dan Gerard Membuang sampah Disini Gerard Berusaha meminta maaf Atas semua kesalahannya Dan karena Claire Juga masih mencintai Suaminya itu Disini Claire Memaafkannya Dan memutuskan Untuk tak bercerai Hingga di keesokan harinya Saat Claire tengah Mengajar di kelasnya Kepala sekolah Tiba-tiba masuk ke kelasnya Untuk membawa Murid baru ke kelas Claire Dimana murid baru itu Adalah Noah Sehingga Karena disini Claire Terasetuju dengan Kepindahan Noah Di kelasnya Ia Lalu menemui kepala sekolah Untuk membicarakannya Tetapi Karena sepertinya Kepindahannya ini Merupakan permintaan Langsung dari Claire Lewat email Yang dikirimnya Disini Claire Tak bisa berkata apa-apa Lalu Saat sampai di rumah Dan ia Memeriksa laptopnya Disini Claire Lantas bertanya Kepada Kevin Apakah dirinya Pernah menggunakan Email miliknya Tetapi Karena saat itu Kevin mengelak Dan Noah Tiba-tiba muncul Dan menyarankan Agar Claire Untuk mengubah Kata sandingnya Disini Sudah bisa dipastikan Jika Yang mengirim Surat permintaan Itu Adalah Noah Noah yang saat itu Mengajar Kevin Pergi ke suatu tempat Disini Noah Lalu mengajari Kevin Cara untuk menembak Selain itu Noah yang rupanya Memikir rencana Agar membuat Kevin Membenci ayahnya Disini Noah Mulai menghasutnya Dan karena hasutan ini Ketika Keluarga mereka Akan makan malam bersama Kevin Mulai membentak Kepada ayahnya Yang membuat Situasi malam itu Menjadi aneh Esoknya saat Kevin Berhati tinju Noah Lalu menanyakan Soal makan malamnya Bersama dengan ayahnya Sekaligus Mencoba untuk Membuat Kevin Semakin membenci ayahnya Sehingga Karena saat itu Kevin semakin emosi Rupanya Alerginya ini Justru tiba-tiba Kampu Tetapi Sebenarnya Penyakit yang Kevin Miliki itu Bertambah parah Noah Berhasil menyuntikkan Obat yang Kevin Miliki Di tempat lain Claire yang tengah Berada di tempat Kerjanya Tanpa disangka Ia justru mendapatkan Kiriman bunga Dari seseorang Sehingga Karena saat itu Claire mengira Jika pengirim bunga Itu adalah Kerat Ia lalu Menghubunginya Namun sayangnya Ketika Kerat Bertanya tentang Bunga apa Yang Claire maksud Dengan cepat Wanita ini langsung Mengalihkan Pembicaraan Dan segera Menutup Teleponnya Selain itu Karena disini Claire tahu Siapa orang Yang telah Mengiriminya bunga Dengan segera Claire langsung Menemui Noah Untuk memintanya Agar tak usah Melakukan hal Seperti ini Apalagi Sampai dilakukan Di tempat kerjanya Malamnya Noah yang saat itu Melihat jendela kamarnya Dan melihat Jika mobil Gerat Berada di depan Rumah Claire Disini tentunya Saat membuat Noah Gelisah Dan jemburu Sehingga Untuk Mengatasi Perasaan Gelisahnya itu Noah Mulai melakukan Latihan Hingga Dikeseorang harinya Saat Keluarga itu Hendak pergi Noah Tiba-tiba Menghampiri Claire Untuk menunjukkan Rasa jemburunya Selain itu Karena disini Claire juga mulai merasa Jika perubahan Sikap putranya Dipengaruhi oleh Noah Disini Claire Mulai melarang Kevin Untuk bermain Bersama Noah Namun sayangnya Karena Kevin Sudah terlanjur Dekat dengan Noah Disini Kevin Lebih memilih Bersama Noah Dan pergi Menuju sekolah Bersamanya Lalu saat Sampai di sekolah Dan Kevin Hendak menaruh Sesuatu Di loker miliknya Disini Kevin Mulai diganggu Oleh teman-temannya Tetapi Saat Kevin Hendak melawan Para pengganggu itu Secara tiba-tiba Noah muncul Dan menghajar Salah satu Dari pengganggu itu Karena tindakan Noah Yang dirasa Sangat keterlaluan Vicky Yang merupakan Wakil kepala sekolah Di sana Ia Lalu menyuruhnya Untuk keruangannya Selain itu Setelah Vicky menyelidiki Latar belakang Noah Di sekolah Namanya Ternyata Noah Adalah seorang Murid Badung Di sekolahan sebelumnya Yang dikeluarkan Dari sekolah Akibat sifat temperamentalnya Sehingga Karena saat itu Noah juga Melawan saat Vicky menyuruhnya duduk Dan dengan terpaksa Vicky pun Mengeluarkannya Dari sekolah Singkat cerita Di sebuah malam Sekolah mereka Mengadakan sebuah acara Pesta dansa Yang mana Di dalam acara itu Claire mulai mengantar Kevin Untuk datang Ke acara tersebut Dan bertemu Dengan seorang gadis Yang disukai oleh Kevin Bernama Alisa Lalu Saat Claire Hendak meninggalkan Mereka berdua Alisa Tiba-tiba berkata Jika di dalam Toilet pria Ada suatu Kebocoran Sehingga Karena laporannya itu Claire Lalu segera melihatnya Yang tanpa disangka Di dalam toilet tersebut Tertuliskan sesuatu Yang memalukan Tentang dirinya Selain itu Saat Claire Hendak pergi dari sana Dirinya Justru dihampiri oleh Noah Yang memocokkannya Sambil berkata Jika dirinya Sangat mencintai Claire Namun untungnya Karena saat itu Claire berhasil Menendang Vicky dari Noah Dengan cepat Claire bisa pergi Dari sana Sehingga cerita Kesokan harinya Saat Claire Hendak mengajar Di kelasnya Tanpa disangka Ia justru menemukan Seisi ruang kelas Yang dipenuhi Dengan foto dirinya Bersama dengan Noah Dan karena Claire Tak ingin siapapun Melihat foto tersebut Ia Segera membersihkannya Sehingga Karena Claire Cukup lama Untuk membereskan Kekacauan itu Kepala sekolah Yang melihat Kejadian ini Ia lalu segera Menegur Claire Yang dirasanya Sangat aneh Akhir-akhir ini Sementara itu Di waktu yang sama Kevin Yang saat itu Baru saja pulang Dari sekolah Ia tiba-tiba Dijemput oleh Ayahnya Selain itu Ayahnya Suka meminta dirinya Untuk mengemudikan Mobil kesayangannya Namun karena disini Kevin Sudah tak suka Dengan ayahnya Di tengah jalan Kevin justru Menambah kecepatan Sehingga Karena saat itu Reh mobil mereka Tiba-tiba Tak berfungsi Membuat mereka Nyaris celata Singkat cerita Saat Claire pulang Dan melihat Jika mobil Gerard rusak Disini Claire Lalu segera Menemui suami Dan anaknya Tetapi Ketika ayah baru saja Masuk Rupanya disana Sudah ada Noah Lalu ketika Lalu ketika Claire Pergi ke belakang Noah yang mengikutinya Disini Noah Lalu mengajaknya Untuk berhubungan Dan agar Membuat Claire Mau untuk menuruti Keinginannya Noah Mulai mengancamnya Sehingga Karena Claire Tak ingin Hubungannya Sampai terbongkar Kepada anak Dan suaminya Di tengah malam Ketika semua orang Tertidur Claire Pergi ke rumah Noah Untuk memintanya Agar tak melakukan Tindakan bodoh Seperti yang Dilakukannya Hari ini Selain itu Claire Yang baru tahu Jika Noah Memiliki rekaman video Ketika mereka Berhubungan Tempo hari Selain saja Sangat membuatnya Takut Sehingga Karena masalah ini Semakin membesar Ia pun Lalu mulai menceritakan Tentang hubungan Telarangnya Dengan Vicky Yang kemudian Sahabannya itu Berniat membantunya Dengan cara Mengalihkan perhatian Noah Menggunakan Mobilnya Tapi sayangnya Karena saat itu Jalanan macet Dan Noah Juga berhasil Menyusul mobil Claire Yang dikunakan Oleh Vicky Di sini Vicky Segera menghubungi Claire Untuk memintanya Pergi dari rumah itu Dalam 5 menit Walaupun Claire Hanya memiliki Waktu 5 menit Di sini Ia berusaha Untuk tetap Mencarinya Hingga ketika Claire Mencari di seluruh Penjuru ruangan Claire akhirnya Menemukan sebuah Kamera tersembunyi Di sana Yang mana Untuk kabel Dari kamera itu Mengarah ke suatu Ruangan tersembunyi Yang terdapat Banyak sekali foto Tentang dirinya Lalu Ketika Claire Membuka laptop Yang berada di sana Claire Akhirnya menemukan Video dan foto Tentang dirinya Yang segera Wanita itu Hapus Dari komputer tersebut Setelah selesai Menghapus video dirinya Di sini Claire Justru menemukan Sebuah folder Mencurigakan Yang berisikan Tentang komponen Pengereman mobil Tapi sayangnya Setelah sekilas Melihat folder itu Di sini dirinya Langsung pergi Dari sana Lalu saat Claire Telah sampai Di rumahnya Claire Kemudian menghubungi Vicky Yang menyarankannya Untuk segera Membuat laporan Ke polisi Tetapi Saat keduanya ini Saling mengobrol Dari arah pintu Tiba-tiba Seseorang Menggedor rumahnya Sehingga Karena di sini Claire Sangat ketakutan Jika itu adalah Noah Di sini Claire Segera bersiap Dengan pisaunya Mereka berdua yang lega Karena itu Bukanlah Noah Tanpa diduga Dari arah belakang Vicky justru Dihantam oleh Seseorang Yang ternyata Itu adalah Noah Yang berhasil Menyelinap Masuk ke rumahnya Singkat cerita Di malam harinya Kevin Tiba-tiba Dimintai bantuan Oleh Noah Untuk memperbaiki Traktor milik Vicky Di rumahnya Sehingga Karena saat itu Kevin Juga andak pergi Bersama dengan ayahnya Di sini Kevin Lantas berkata Jika dirinya Akan datang ke sana Bersama dengan ayahnya Sementara itu Di waktu yang sama Noah Yang sekarang Tengah menyakap Vicky Secara tiba-tiba Ponselnya berdering Yang ternyata Itu adalah Claire Yang memberitahunya Jika kecelakaan Yang Gerard alami sebelumnya Ternyata Telah direncanakan Oleh Noah Selain itu Berhubung Saat itu Noah Telah menyiapkan Sebuah rekaman Suara Vicky Yang meminta Claire Datang ke rumahnya Claire pun Segera pergi ke sana Claire Singkatnya saat Claire Sampai di rumah itu Di sini Ia justru menemukan Rumah Vicky Yang sangat gelap Hingga ketika Claire Mencoba mencari Keberadaan Vicky Di rumahnya Secara mengejutkan Ia justru menemukan Tubuh Vicky Yang telah tewas Dan karena di sini Claire sangat ketakutan Dengan cepat Ia langsung pergi Ke mobilnya Untuk menghubungi polisi Tetapi Saat Claire menelpon ini Dari arah belakang Noah tiba-tiba muncul Noah yang sekarang Berhasil menangkap Claire Ia Lalu membuangnya Ke gudang milik Vicky Namun saat Claire Sampai di sana Di sini ia Justru menemukan Jika Gerard Dan Kevin telah terikat Lalu saat Claire Hendak melepaskan Ikatan pada putranya Kevin Yang saat itu Menemukan sebuah besi Di sini ia Lalu memberikan Sebuah kode Kepada ibunya Untuk Menggunakan besi itu Dan benar saja Ketika Claire Berpura-pura pasrah Dan saat itu Noah juga lengah Dengan besi Yang diambilnya Claire Segera menyerang Noah Dan kembali Untuk membebaskan Kevin Sayangnya Karena serangan Claire terlalu lemah Dan Noah Masih bisa tersadar Dengan keadaan Yang emosi itu Noah Langsung menyerang Claire Dan menyiram Kudang tersebut Menggunakan bensin Selain itu Setelah Noah Membakar tempat tersebut Ia Lalu berniat Untuk membunuh Claire Tetapi Karena Gerat Yang saat itu Berhasil Meloloskan diri Dari ikatan Dengan cepat Ia lalu menyerang Noah Namun berhubung Noah membawa Sebuah pistol Di sini ia Lalu menembaknya Setelah menembak Gerat Noah Lalu mengajak Claire Untuk pergi dari sana Namun Karena Claire Tidak terima Jika Kerat tertembak Dengan jarum suntik Milik anaknya Yang ia bawa Claire Lalu menusukkan jarum itu Tepat di matanya Yang kemudian Disusul oleh Kevin Yang memukulnya Dari belakang Namun Saat Kevin Tidak mengambil Pistol milik Noah Yang terjatuh Di sini lengannya Justru diinjak Sehingga Membuat Claire Yang melihatnya Menjadi marah Tapi untungnya Karena saat itu Claire menemukan Sebuah tuas Alat berat Ia lalu melepasnya Yang kemudian Tuas Yang mengangkat Sebuah besi Menjatuhi Noah Dan membuatnya Tewas di sana Setelah berhasil Melumpuhkan Noah Mereka Lalu segera Bergi dari sana Selain itu Polisi dan juga ambulan Yang telah dihubungi Mereka Langsung memberikan Pertolongan pertama Untuk ketikanya Dimana setelah itu Film ini pun Selesai